Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi Saudara. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi hingga naik ke meja dan mendorong Ketua PPK. Kericuhan ini terjadi karena sejumlah saksi parpol memprotes perolehan suara pemilu oleh KPU Halmahera Selatan. Sejumlah saksi menuding, hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan form C1 dan plano. Aksi protes saksi itu memuncak saat saksi mendorong Kepala PPK Kecamatan Gane Barat Utara. Akibat insiden ini, rapat pleno rekapitulasi terpaksa diskorsi hingga beberapa saat. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Maluku menyayangkan aksi sejumlah saksi meluapkan kekesalan dengan kekerasan. Jika ada selisih, maka harus diprosek. Jadi data yang misalnya kalau di Kabupaten ke kecamatan ya, misalnya di kecamatan tentu ada data yang berbeda. Maka kalau saya mana yang benar, pasti nanti bisa diketahui. Dari data itu, sehingga itu ada penyelesaian. Tidak boleh misalnya menggunakan kekerasan untuk melakukan hal-hal yang di luar substansi ya. Jadi itu harus kita jaga bersama.